Perampokan yang disertai penembakan terhadap seorang kepala kooperasi simpan pinjam David Sentantono hingga tewas di SPBU dan Mogot Jumat sore. Berawal ketika pukul 1 siang, korban mengambil uang tunai sebesar 350 juta rupiah di bank di kawasan Green Garden Jakarta Barat. Saat mengambil uang di bank, diduga korban sudah dibuntuti oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor. Sekitar 15 menit kemudian, kendaraan korban masuk ke SPBU untuk menambal ban. Saat itulah, dua orang pelaku menghampiri korban dan merampas tasnya yang berisi uang tunai sebesar 350 juta rupiah. Sempat terjadi perlawanan dari korban hingga akhirnya pelaku menembak kepala korban hingga tewas. Kawanan perampok pun langsung melarikan diri dengan membawa uang 350 juta rupiah hasil rampokannya. Diduga kawanan perampok tersebut berjumlah 4 orang. Sampai saat ini tersangka yang menembak korban tersebut juga masih diselidiki dan kejadian ini melihat kronologi juga memberikan informasi dan juga pelajaran bagi kita semua bahwa membawa uang dalam jumlah besar memang berpotensi menarik perhatian oknum-oknum kejahatan. Ya, dan sejak 2014 Bank Indonesia ini sudah memulai gerakan nasional non-tunai. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan nasabah. Pemerintah menggalakkan gerakan nasional non-tunai sejak 2014 silam. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bertransaksi dengan menggunakan instrumen non-tunai dalam kegiatan ekonomi. Salah satu manfaatnya, kepraktisan bertransaksi dan keamanan dalam membawa instrumen non-tunai dibandingkan dengan uang tunai. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI pun mengingatkan pentingnya transaksi non-tunai dalam kegiatan sehari-hari, terlebih bila melibatkan jumlah uang yang besar. Hal tersebut dapat menghindarkan masyarakat dari modus kejahatan yang mengintai nasabah yang mengambil uang tunai. Dengan adanya cashless transaction itu mengurangi hal itu. Mengurangi biaya pencitaan uang dari sisi biaya dan juga dari sisi keamanan bagi konsumen nasabah juga lebih aman, lebih cepat dan akuntabilitasnya juga lebih tinggi. Selain alasan keamanan, pencatatan otomatis transaksi non-tunai dapat mempermudah masyarakat dalam memantau aktivitas ekonomi masing-masing dan juga dapat meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian. Tim Liputan melaporkan untuk NEL.